Dua orang terdakwa pelaku pembunuhan jurnalis di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara difonis pidana penjara selama seumur hidup. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana dan tidak berdamai dengan keluarga korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memberikan fonis hukuman seumur hidup kepada dua orang terdakwa pembunuhan jurnalis media online, Marasalem Harahap. Sidang beragendakan putusan ini berlangsung secara virtual dan dihadiri seluruh peserta sidang secara virtual. Terdakwa dalam persidangan hadir antara lain, Sugito pemilik tempat hiburan malam sebagai orang yang merencanakan pembunuhan dan Yudi Fernando Pangaribuan, karyawan tempat hiburan malam sebagai salah seorang eksekutor. Sedangkan Oknum TNI, eksekutor penembakan terhadap korban, telah meninggal dunia. Kedua terdakwa dengan berkas terpisah ini difonis majelis dengan pidana penjara selama seumur hidup. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana serta tidak ada perdamaian dengan keluarga korban. Sedangkan hal meringankan terdakwa antara lain, sopan dalam menjalani persidangan, dan terdakwa Sugito telah berusia lanjut. Tidak pidana sedang merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan satu krimen. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama hidup. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah berjalani kedakwa dikurang seluruhnya dari pidana jatuhkan, menetapkan kedakwa tetap ditahan. Setelah putusan dari hakim, kedua terdakwa tertunduk lemas. Penasehat hukum terdakwa memilih banding. Sedangkan jaksa penuntut umum dapat menerima putusan hakim sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam sidang putusan ini, belasan jurnalis dan istri korban turut menyaksikan jalannya persidangan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.